Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama silahkan kita manfaatkan disk cleanup pada Windows kita. Ketik pada search pencarian, kemudian ketik disk cleanup, klik, select drive, pilihan pada save, klik ok. Klik clean up system file, masih pada drive C, klik ok. Tunggu hingga calculating selesai. Selanjutnya pada tab disk cleanup, pastikan semuanya tercentrang, kemudian klik ok. Delete file. Tunggu hingga proses cleaning up drive C selesai. Selesai. Recicle bin, ketuk. Ini akan melihat nanti berapa file yang sudah dihapus tapi masih tersimpan. Cara kedua untuk memanggil Recicle bin, bisa dengan Windows Air. Ketikkan pada open, sel.2 Recicle bin folder, klik ok. Nanti akan muncul seperti ini. Timpa salah satu, ctrl A. Kemudian delete. Dia meminta kepastian apakah secara permanen akan di delete. Kapasitas tersisa 32,7. Kita lihat disk PC. Kita refresh. Ini masih tersisa 32,7. Selanjutnya silakan teman-teman untuk menghapus atau menutup semua aplikasi termasuk browsing atau aplikasi lainnya. Tutup terlebih dahulu. Close. Ini juga kita close. Semuanya sudah kita close ya. Kecuali untuk layar green ini. Tekan pada Windows Air. Run. Kita ketik Prefet. Klik ok. Continue. Ini aman teman-teman. Ctrl A semuanya. Pilih salah satu. Kemudian delete. Dengan tangan kirinya memegang shift pada keyboard. Artinya akan secara permanen 266 ini terhapus. Klik ok. Kemudian lagi buka run. Windows Air. Ketik percent. Ten. Percent lagi. Klik ok. Seluruh file dan folder. Ini kita hapus semua. Ctrl A. Tekan shift. Delete. 78 item. Kita delete. Ini kita skip. Ini ada masih tersisa. Yang tidak terhapus. Karena saya menggunakan sistem perekaman layar. Tunggu hingga menghilang dengan sendirinya. Kembali kita cek hasilnya. Dari 32,7 meningkat menjadi 32,8 giga. Artinya ini ada keberhasilan. Kita lanjutkan. Satu lagi. Yang banyak orang tidak mengerti. Yaitu pada home. Seperti ini ya. Ini kita pastikan untuk download. Ini posisinya kosong brother. Jika ada silahkan Ctrl A. Kemudian pindahkan pada drive selain C. Dengan nama folder yang sama download. Nah, cara mengaturnya bagaimana agar download dari internet atau dari WhatsApp atau dari mana saja tidak tersimpan di drive C. Silahkan. Pada pencarian. Sebagai misal Google di sini. Kita ketuk titik 3 pada pocok kanan atas. Kemudian cari pengaturan. Scroll ke bawah. Pilih pengaturan atau setting. Pada kolom search setting. Ketik saja download. Scroll lagi. Di sini teman-teman silahkan. Pada location. Yang sebelumnya di drive C download. Ini di change saja. Masukkan sebagai misal di E atau F. Kita bikin folder baru. Saya ulangi di drive E saja. Yang berjudul download. New folder. Enter. Masih terpilih download. Kita select folder. Maka ketika kita akan mendownload sesuatu. Sebagai misal kita lihat untuk gambar. Klik kanan. Save image. Dia masuknya ke download yang barusan kita buat. Terima kasih telah menonton.